Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Kita patut bersyukur Alhamdulillah seluruh venue PON ke-20 Papua sudah selesai dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di Tanah Papua. Kita juga patut bersyukur Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional, mulai dari Estora, Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Berbagai venue ini menghadirkan berbagai inovasi, kecanggihan konstruksi yang hemat energi dan ramah lingkungan. Setelah mampu membangun venue-venue yang terbaik ini, pekerjaan kita belum selesai. Tugas selanjutnya adalah menjaga, tugas selanjutnya adalah merawat, dan tugas selanjutnya adalah memanfaatkan venue ini dengan sebaik-baiknya. Saya tidak ingin setelah nanti PON USA fasilitas yang telah dibangun dengan dana besar dan berstandar internasional ini justru menjadi tempat yang sepi, tidak terawat dan akhirnya rusak. Ini yang tidak kita maui. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota agar segera menyiapkan manajemen pengelolaan pemanfaatan fasilitas ini secara profesional agar bisa venue-venue yang ada terpelihara dengan baik. Memanfaatkan venue ini sebagai tempat penjaringan bibit unggul olahraga pembinaan para atlet Papua untuk semakin berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, venue-venue PON ke-20 pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.